selamat menikmati semoga kabarnya baik sehat selalu, bahagia selalu amin, amin ya robbal amin, kegiatan aku di sore hari, jadi ini tadi tuh habis hujan seharian teman-teman, dan ini tuh cuacanya masih sahdu banget, dan aku aja sambil nonton tv aja, sambil pake selimut teman-teman, karena saking gak kuatnya, saking dingin banget gitu, jadi aku tuh pake selimut, karena tadi tuh juga kipas tuh gak boleh mati ya, via tuh gak pernah kedinginan, jadi dia tuh gerah terus dan musim hujan aja bagi aku tuh dingin, tapi bagi si bocel aku tuh gak dingin teman-teman, jadi dia tuh nyalain kipas terus dan aku tuh mau rebahan di kamar juga gak boleh ya, harus nemenin dia tuh nonton tv, jadinya aku pake selimut deh dan ini aku mau beberes dulu ya di area ruang tamu, karena tadi tuh dia nyebar-nyebar pensil warna, jadi udah beberapa hari ini, semenjak dia tuh sekolah via tuh sekarang jarang banget nyebar-nyebar mainan ya, mainan yang dulu tak taruh di kantong yang kuning yang kantong itu, kan dulu tuh sukanya nyebar-nyebar mainan disitu ya tapi sekarang tuh, dia tuh lagi suka menggambar, mewarnai kayak gitu, jadi yang disbar-sebar tuh sekarang pensil warna, jadi aku gak begitu apa ya, gak begitu capek banget lah ya, beresin mainan sama sekarang tuh dia lagi hobi gunting-gunting kertas temen-temen, jadi kertas apapun tuh dia gunting-guntingin, karena kemarin, pas di sekolah itu diajarin gunting kayak gitu jadi di rumah tuh dia praktekin, terus sampai kertas tuh pada habis ya diguntingin, untung aja gak guntingin yang lain ya hanya kertas aja dan ini aku beresin aja semuanya untuk pensil warnanya, aku taruh di rakyang, di tv, karena disitu memang gak aku pake buat naruh yang lain ya, jadi ada beberapa mainannya via kayak yang dipake buat tulis-menulis pensil warna, itu aku taruhnya di rakyang, di tv terus, ini tadi tuh aku baru masuk di ruang tidur yang kedua aku baru baru masukin tadi temen-temen masukin sesuatu yang tadi ada di ruang tamu, terus habis itu aku ngambil sapu, sapunya itu ada di balik dapur ya, di gudang jadi sapunya itu aku taruh disitu dan ini aku mau bersih-bersih rumah, nyapu dulu, jadi kebiasaan aku di sore hari itu biasanya memang bersih-bersih rumah dan nyapu temen-temen, itu biasanya aku lakukan sebelum mandi atau setelah mandi pokoknya, kalau sore hari tuh wajib banget yang namanya nyapu bersih-bersih rumah temen-temen, aku tuh nyapu kayak gini halaman rumah, terus dalam rumah itu setiap pagi sama sore doang jadi cuman dua kali ya temen-temen gak sampe tiga kali tuh jarang kalau gak kotor-kotor banget, aku nyapunya tuh cuman sehari dua kali aja, karena capek temen-temen, kalau bolak-bolaknya aku sebenarnya rumah aku tuh juga gak bersih-bersih banget, karena aku juga punya bocil ya yang setiap hari tuh hampir membuat berantakan di rumah ya, entah itu gunting kertas, entah itu bermain itu bisa menimbulkan sampah ya jadi setiap detik itu memang setiap waktu itu memang rumah tuh gak selalu bersih, tapi harus pandai-pandainya kita harus pandai-pandainya kita aja membersihkan rumah untuk bersih-bersih kali ini aku gak angkat karpet ya temen-temen biasanya tuh aku angkat karpet tuh kalau aku lagi mood aja, karena kayak berasa males gitu temen-temen cuman aku sapu aja yang bagian atas karpet itu aja, terus kalau yang di kursi, ini memang aku geser-geser kayak gini temen-temen biar yang di bawah kursi itu bersih ya, jadi gak kotor gitu karena kalau gak digeser, gak dirogoh-rogoh kayak gitu, kayak kurang mantep ya kalau yang namanya bersih-bersih rumah oh iya temen-temen bunda-bunda yang ada di rumah lagi pada ngapain kalian pas nontonin video aku ataukah sama nih lagi bersih-bersih rumah di sore hari ataukah lagi masak ataukah malah lagi rebahan aja nih bisa komen di bawah ya oke lanjut sekarang aku mau bersih-bersih yang di area ruang tengah yang di area ruang tengah disini aku mau bersih-bersih temen-temen, jadi yang di area ruang tidur yang kedua itu tadi tuh udah aku sapu ya cuman videonya aku crop ya aku potong, aku gak nge-videoin di bagian dalam karena memang di bagian dalam rumah itu punya aku tuh masih berantakan temen-temen jadi aku taruh barang random disitu karena tak pake buat gudang ya jadi aku belum makeover ruang tidur yang kedua semenjak kemarin tahun lalu lah ya selesai renov jadi aku belum dekor apapun tapi udah aku tempelin wallpaper putih ya sama yang di ruang yang di ruang rumah aku jadi di rumah aku ini tuh bukan cat ya temen-temen ini warna putihnya ini semua tuh full wallpaper jadi wallpaper wall form gitu karena memang kemarin itu sempet sih ya kemarin aku sebelum sebelum aku masang wallpaper ini tuh aku emang udah udah diskusi dulu ya sama suami jadi itu mau di cat atau mau dipasang wallpaper pas tahun lalu ya tepatnya tuh aku renov rumah ini tuh bulan Januari 2023 jadi udah satu tahun lah ya ini kemarin itu memang diputuskan aja memang makeover itu sepakat gitu ya untung dikasih wallpaper karena memang kalau mau di cat itu sudah tidak memungkinkan lagi karena temboknya itu udah pada lembab gitu ya jadi banyak beberapa tembok yang rusak jadi cuman dialusin aja di plaster ya sama di kasih ini di kasih wallpaper dan lanjut sekarang aku mau bersih-bersih yang di dapur ya jadi tadi tuh udah aku urutin ya dari ruang tidur aku yang utama ruang tamu terus ruang tidur yang kedua terus ruang tengah dan sekarang sampai di area dapur aku bersih-bersih rumahnya kalau yang di area dapur ini memang yang karpetnya juga gak aku angkat teman-teman pokoknya kalau lagi mahir itu semua karpet tuh gak aku angkat pokoknya sehari sekali aja angkat karpet kayak gini biar gak capek teman-teman sebenarnya juga kotor ya cuman aku gak mesti sih ya tergantung mood aku kalau aku lagi semangat banget aku bakalan bakalan karpetnya itu aku ketap-ketapin aku angkat jadi gak mesti juga kalau teman-teman gimana nih apakah sering angkat karpet diketap-ketapin kayak gitu setiap kali nyapu kalau aku tuh gak mesti ya teman-teman pokoknya tergantung mood ya dan ini yang di bagian bawah yang di kulkas sama yang di sama yang di lemari itu memang juga aku rogo-rogo aja teman-teman nah ini alhamdulillah bersih-bersih rumahnya udah selesai sekarang aku mau ngepel sedikit di bagian ruang yang di dapur jadi aku ngepel gak full cuman yang di bagian lantai yang kotor aja jadi kalau ngepel-ngepel bilas kayak gini tuh pas yang di area kotor aja teman-teman jadi gak semuanya tadi udah selesai ngepel cuman bagian-bagian tertentu aja sekarang aku mau masukin si food container dulu jadi tadi tuh udah nyuci udah kering eh belum kering terus aku taruh di kulkas karena kalau masih basah itu aku gak naruh di lemari ya teman-teman takutnya nanti bau ya karena kalau food container kayak gini tuh basah ditaruh ditumpuh gitu nanti bau jadi aku nunggu kering dulu daripada ngelap mending aku taruh di atas kulkas ya nunggu kering habis itu baru aku masukkan di lemari dan sekarang ini aku mau ngebuatin makanan buat via ya dia tuh minta sun dibuatin sun jadi bojol aku tuh udah gede udah 3,5 tahun tapi dia tuh masih doyan makan makanan yang bayi kayak gini teman-teman makan sun kayak ginilah ya dia tuh masih doyan jadi aku tuh selalu nyetok teman-teman di rumah dan ini tuh sebenarnya aku lagi bener-bener kaget ya ternyata kulkas aku tuh seharian mati jadi ini tuh adi tuh beberapa es batunya tuh mencair tak kira tuh cuman cuman lampu aja yang di kulkas yang mati ternyata bukan lampu kulkasnya yang mati dan yang mati yang kongselet itu adalah saklar ya saklar yang tempat colokan di bagian belakang lemari itu ternyata tuh rusak jadi aku kira tadi tuh kulkasnya nyala ya aku pikirnya tuh nyala cuman lampunya aja yang mati gitu ternyata pas aku ngecak di sore itu Masya Allah ini beberapa es batu tuh udah pada mencair dan akhirnya suami aku tuh sore ya pulang kerja baru dibenerin jadi udah beres deh ini tuh sampe aku coba-coba ya aku sampe tuker-tukerin colokannya sama yang kipas ternyata kipas juga gak nyala berarti kan memang dari colokan yang di belakang lemari itu yang rusak ini aku buatin Sun dulu ngeladenin si Via dulu karena dia tuh rewel ya udah sore hari aku belum sempet nyuapin dia pake nasi lauk ya belum sempet banget karena aku memang lagi bersih-bersih rumah jadi aku jadi aku mau nyiapin buat ini aja buat Sun karena dia tadi tuh kecer ya minta dibuatin Sun dan aku tuh lagi bersih-bersih rumah lagi nge-videoin gitu tapi dia gak sabaran jadi yaudahlah aku ladenin dulu biar gak rewel dan ini aku lagi ngelam-ngelam meja dapur biar bersih ini aku pokoknya aku tuh kalau bojel aku rewel tuh harus dia dulu temen-temen kerjaan tuh ntar-ntar kalau aku neresuin kerjaan bakalan semakin rewel ya kalau si bojel aku tuh minta ini itu pokoknya harus diladenin dulu biar dia tuh diem baru aku bisa melanjutkan pekerjaan rumah nah ini udah selesai aku buatin Sun terus ini Sunnya aku kasih si Via biar dia tuh makan sendiri ya sambil nunggu si Via tuh habis makan Sun ini aku mau bersih-bersih yang ada di sink ya jadi aku mau nyuci tapi sebelum nyuci aku mau minum dulu temen-temen karena aku dari tadi belum minum jadi haus banget dan sekarang aku mau nyuci dulu aja ya semua yang ada di sink ini gak banyak sih ya tapi memang harus dibersihkan karena kalau gak cepat-cepat dicuci nanti tuh semakin banyak semakin mager ya alias males gerak kalau temen-temen gimana nih apakah tim yang suka menumpuk cucian ataukah tim yang garcep langsung nyuci walaupun satu piring aja kalau aku tuh biasanya aku tumpuk di sore hari kayak gini temen-temen jadi lumayan ya cuciannya banyak kalau gak gitu kadang aku malam hari loh temen-temen dari cucian pagi tuh sampai malam baru aku cuci itu kalau aku lagi males banget pokoknya tergantung mood ya dan ini udah selesai nyuci-nya sinknya aku lap-lap aku gosok-gosok gitu pakai sponge sama pakai sikat biar bersih dan bagian depan belakang aku lap-lap kayak gini biar kering jadi gak gak nguning-nguning kayak gitu nah selesai aku nyuci tadi tuh aku belum bersihin teras temen-temen memang sengaja ya karena di teras aku tuh kena cipratan air hujan yang di bagian depan jadi itu kayak ketampu gitu temen-temen makanya aku tuh mau nyapu yang di bagian sini tuh kayak mager gitu karena memang aku harus ngelap-ngelap dulu ya pakai lap kaos bekas gitu yang di bagian depan karena memang hujannya itu super ya temen-temen deres banget plus angin juga jadi biasanya kalau hujan sama angin itu tuh yang di bagian nah yang di bagian depan kayak gini tuh airnya tuh masuk ya masuk ke dalam jadi aku tuh harus ngepel harus membersihin dulu nah magernya tuh kayak gitu kalau hujan kalau dulu sih ya sebelum renov rumah aku tuh terasnya lebih maju lagi temen-temen jadi keramiknya itu lebih maju berapa ya dua kotak lah ya jadi kalau kalau hujan deres kayak gitu wah bakalan capek banget ini ngelap-ngelap kayak gini loh temen-temen jadi ini tuh airnya tuh ada ada masuk ke teras segini kadang sampai dua kotak keramik gitu masuknya sekitar ya satu meteran lah ya disitu menggenang airnya jadi kalau pas hujan kayak gini memang harus dibersihin temen-temen apalagi pakai angin itu bener-bener airnya tuh masuk ya bener-bener masuk ke teras dan itu jangan salvag juga di tembok pager aku yang di rumah itu memang pada ngerembes ya jadi ada beberapa bagian itu yang kayak ngerembes gitu entah bocor atau entah gimana ya aku belum aku belum eh kok aku suami aku tuh belum ngecek temen-temen aku juga belum bilang ya ada beberapa titik itu yang ngerembes di ternit gak tau ya mungkin itu tuh atau karena memang hujannya yang semakin yang terlalu deres atau mungkin ada yang bocor gitu nah lanjut aku mau nyapu halaman rumah dulu temen-temen walaupun di halaman rumah aku tuh gak begitu kotor tapi memang harus disapu dibersihkan karena memang kalau ngelihat halaman rumah tuh banyak daun yang jatuh tuh kayak risih banget temen-temen jadi ini aku sapu dulu semuanya dan ini memang videonya aku cepetin ya karena kalau gak dicepetin ini videonya tuh lama banget aku nyapu halaman rumah tuh sampai 20 menitan jadi ini aku garcepin aja semuanya dan untuk sampahnya ini memang gak aku buang di tong ya temen-temen karena sudah beberapa bulan ini tongnya itu di stop ya jadi gak dibolehin dibuang disitu jadi untuk mengantisipasi sampahnya itu dibakar nah ini lanjut aku beli sate di malam harinya dan habis ini videonya selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye